Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Redmi 5 dengan kasus terkunci akun Google-nya pada tampilan memverifikasi akun seperti ini kita akan coba untuk membaipas akun Google pada ponsel ini tanpa komputer dan cara ini adalah cara yang gratis sebelumnya kita kembali dulu ke tampilan halaman Wi-Fi dan di sini kita hubungan dulu ponsel kejadian internet bisa menggunakan Wi-Fi ataupun data seluler di sini aku menggunakan Wi-Fi saja kemudian kita kembali ke halaman pilih lokasi Anda di bagian atas layarnya ada kolom pada kolom ini langsung kita ketikkan saja URL YouTube yaitu youtube.com atau youtube.com seperti ini kemudian kita tekan dan tahan youtube.com-nya sampai muncul beberapa menu di sini kita pilih menu logo rantai sebentar kita ulangi lagi kita blok saja tulisan youtube.com-nya kemudian kita pilih menu logo rantai nomor 2 dari kiri sampai aplikasi YouTube-nya terbuka namun di sini aplikasi YouTube minta update bagaimana cara mengatasi aplikasi YouTube yang minta update pada saat kita ingin membaipas akun Google pada ponsel Redmi sebetulnya metodenya sangat mudah ketika aplikasi YouTube minta update maka tinggal kita lakukan wipe data via recovery mode saja kita matikan ponselnya tekan tombol power kemudian kita tekan tombol volume atas dan tombol power setelah ponsel mati ketika sudah masuk di recovery mode kita pilih menu wipe data kita coba untuk matikan ponselnya dulu ini tombol powernya sudah keras ya kita coba ulangi lagi untuk menekan tombol power dan mematikan ponsel ini waduh kok susah ya kita coba sekali lagi tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati ketika ponsel sudah mati kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan kemudian kalau ponsel sudah menyala dengan cepat kita lepaskan tombol powernya namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai masuk ke recovery mode baru kita lepaskan tombol volume atasnya disini kita pilih menu wipe data tekan tombol power untuk ok nya pilih menu wipe all data kemudian confirm dan kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai kalau sudah selesai kita kembali ke main menu reboot, reboot to system kemudian ponsel akan otomatis restart dan melakukan loading untuk durasi loadingnya ini mungkin sangat lama jadi kita letakkan saja ponselnya dan untuk durasi loading pada video ini kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu kemudian setelah proses loadingnya selesai kita ulangi langkah di awal tadi jadi kita setup dulu ponsel ini sampai ke halaman wifi kita hubungkan ponsel ke jaringan internet menggunakan wifi sebetulnya bisa menggunakan data seluler ya tapi biar cepat kita gunakan wifi saja kita coba untuk hubungkan dulu ponsel ke jaringan internet via wifi setelah terhubung ke jaringan internet via wifi kita kembali lagi ke halaman pilih lokasi kemudian seperti yang tadi pada kolom pencarian kita ketikkan url youtube.com lalu kita blok tulisan youtube.com nya sampai muncul beberapa menu kemudian kita pilih menu dengan logo rantai kita ketikkan dulu youtube.com seperti ini lalu kita tekan dan tahan youtube.com nya kita blok waduh kita ulangi lagi ya wah disini malah layarnya ngaca maklum ini ponsel habis ganti LCD dan sekarang minta ganti LCD lagi sebelum kita ganti LCD nya kita bypass dulu FRP akun google nya oke kita tekan dan tahan youtube.com nya kemudian kita pilih menu logo rantai dan sekarang aplikasi youtube bisa kita jalankan tidak meminta update lagi di bagian bawah layarnya ada menu buka dengan disini kita pilih browser saja langsung kita klik browser maka akan langsung terbuka browser bawaan ponsel ini setuju dan lanjutkan dan pada kolom pencarian di bagian atasnya bisa kita ketikkan kata kunci setelan atau pengaturan untuk Xiaomi nama menu pengaturannya adalah setelan jadi bisa kita ketikkan saja kata kunci setelan sampai muncul saran aplikasi di bagian bawahnya atau saran menu setelan di bagian bawah kolom pencariannya setelah muncul saran menu setelannya kita bisa pilih saja menu setelan atau apl lokal setelan ini kita klik sampai masuk ke menu setelan pada ponsel ini kemudian kita masuk ke bagian tentang telepon dan kita aktifkan opsi pengembang dengan cara kita ketuk beberapa kali pada bagian versi MIUI kita ketuk-ketuk terus sampai muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang ini dia sudah muncul notifikasinya sekarang Anda adalah seorang pengembang kemudian kita kembali lagi ke menu setelan kita masuk ke bagian setelan tambahan kita masuk lagi ke bagian opsi pengembang dan kita aktifkan buka kunci OEMnya untuk mengaktifkan buka kunci OEM tidak cukup kita geser bulatan di sebelah kanannya harus kita ketuk di bagian tulisan buka kunci OEMnya sampai muncul notifikasi izinkan pembukaan kunci OEM seperti ini kemudian kita pilih menu aktifkan setelah buka kunci OEM ini aktif maka tinggal kita restart saja ponselnya tekan tombol power pilih mulai lagi atau reboot maka ponsel akan otomatis restart selanjutnya kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai untuk akun Mi bagaimana jika Redmi 5 tersebut terkunci akun Mi silakan teman-teman bisa membypassnya menggunakan aplikasi GS Tool Pro untuk akun Mi yang tam sudah ada tutorial gratisnya di channel Magelang Flasher untuk akun Mi versi distributor menggunakan aplikasi berbayar yaitu GS Tool Pro oke untuk restartnya sudah selesai loading sudah selesai tinggal kita setup saja ponsel ini sampai ke tampilan menu dan disini terjadi masalah lagi ini layarnya sudah ngaca-ngaca kayak gini ya nanti kita ganti layarnya tapi sebelumnya kita bypass dulu akun Google-nya kita coba ganti dulu ke bahasa yang bisa kita mengerti ini bahasa perindavan kita tidak paham ya kita coba setup atau kita ganti bahasa dulu ya karena kita setup seperti ini juga waduh paham tidak ini kira-kira kita coba setup wah ini malah ngacak semua sayangnya kok keyboard-nya juga ikut-ikutan keyboard perindavan ini kayaknya ini bahasa mayalayam ya kita ganti dulu saja ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kita coba sentuh dulu berulang kali sampai layarnya normal kemudian kita ganti bahasanya dulu biasanya di bagian atas sudah langsung bahasa Indonesia nah ini dia kita pilih Indonesia kemudian kita lanjutkan setupnya pilih bahasa pilih lokasi Indonesia semua mengatur lokasi dan untuk wifi-nya masih terhubung kita putuskan wifi-nya jadi kita putuskan jaringan internet dari ponsel ini jika menggunakan wifi lupakan jaringan jika menggunakan data seluler silahkan lepaskan sim card-nya karena ketika ponsel sudah kita bypass akun Google-nya bisa kita setup secara offline agar proses setupnya cepat tidak muncul banyak loading jika ponsel terhubung ke jaringan internet biasanya muncul banyak loading-loading pembaruan ketika proses setupnya di akhir setup ada loading memuat aplikasi ini lumayan lama kita percepat saja durasinya kemudian ponsel sudah masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass metode ini masih bisa kita gunakan pada ponsel Xiaomi ataupun Redmi versi lawas dan ini adalah Redmi 5 yang masih menggunakan MIUI 11 terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!